Intro Alen ya, kalau di Uncover Papua yang pertama itu ada co-host Orang Bandung Orang Bandung, Bandung Lautan Api Namanya Yulek Sawaki Tapi yang kedua ini ajak satu orang lagi Namanya siapa? Michael Jakarimilena Ini dua orang yang diajak serta ikut dari pertama awal sampai selesai Jadi mobil satu, Ali Driver, saya di sebelah Mobil kedua, Yulek Driver dengan Michael ganti-gantian Baik, bagaimana kalau kita panggil mereka bergabung dengan kita? Mari kita sambut Yulek dan Michael Wah, ganteng-ganteng ya Terutama yang di belakang itu Sabar, sabar, ayo kembali, kembali Ya, buang air jangan sembarang Ya Nanti katanya berkenalkan terus pulang tuh Iya, apa kabar, apa kabar Silahkan duduk dulu, silahkan duduk Kuat nih Ya, kuat, kuat Yulek, apa bedanya perjalanan yang lalu dibandingkan perjalanan yang sekarang? Yang lalu, kita lihat sekolah-sekolah di gunung Oke Yang sekarang di laut Luar biasa Mana yang lebih berkesan? Sama-sama Oh, sama-sama Oke, jadi ada pengalaman yang berbeda ini ya Michael, sebagai orang baru di dalam tim ini Apa yang paling berkesan? Kalau buat saya, perjalanan ini sangat berkesan Karena kalau bicara soal Papua, itu untuk saya pribadi bicara soal pengharapan Di daerah-daerah kenyataannya kita tahu alam Papua indah Tapi Papua masih banyak butuh orang-orang yang punya hati Seperti yang mensupport acara ini Saya cuma senang karena saya bisa ketemu langsung sama saya punya saudara-saudara yang membutuhkan Atau sumber inspirasi Dan ya itu tadi saya pikir Saya punya kesempatan untuk ajak semuanya Kita bangun Papua, dokter-dokter, guru Siapa saja, pilot Itu Begitu sudah om Ya, baik Ale dan Nia Soal janji Ale tidak akan membawa Nia lagi Karena waktu itu ada peristiwa yang antara mati dan hidup Di kartens Di kartens, di puncak gunung, kedinginan, tidak ada suplai makanan Kemudian disitulah detik-detik Hujan badai Disitu detik-detik Ale Menyatakan maafnya Laki-laki macam apa Jawab, bagaimana sampai Ale bisa berubah pikiran dan berkhianat terhadap janji itu Sebenarnya begini, Bapak Tidak berkhianat Bapak, waktu itu kan persiapannya kurang matang Sekarang lebih matang Kami disupport pakai helikopter, dikasih bahan makanan Kami disiap, sudah teman-teman ada, saya punya teman, Agute, anak gurung Tembagapura Terima kasih Teman-teman berangkat duluan, mereka pasang tenda semua Jadi, kenapa saya berani ajak lagi bahwa Karena punya persiapan yang lebih matang Wah, mantap jawabannya ya Nia, Nia, kenapa percaya sama mulut laki-laki? Hashtagnya ngeles Sudah, nggak usah tanya itu Sudah, sudah nggak jadi tanya Silahkan, silahkan Kenapa mau waktu itu? Papua panggil pulang Papua panggil pulang Iya, omar Kadang-kadang saya lihat Nia ini lebih cinta Papua daripada Ale Luar biasa Dia lebih cinta orang Papua Soalnya kita kemarin itu mendaki juga Edinburgh Salah satu keindahan lagi Orang banyak taunya hanya Cartons gitu Nah, ini selain Cartons ada keindahan lagi Ada Danau Edinburgh Itu luar biasa Salah satu surga kecil yang jatuh ke bumi itu ada di situ Selain Yulex dan Michael Saya lihat ada beberapa teman ini ya Iya, itu tim Uncover Papua Boleh berdiri dulu Tim Uncover juga Terus Ya, berdiri empat jam dulu Baik, silahkan duduk Terima kasih Tim yang luar biasa ya Tim hebat Dalam perjalanan kan ada perasaan yang dilibatkan di dalam perjalanan ini Sekarang kalau di Uncover Papua 2 ini Inspirasi apa yang didapat dari perjalanan ini? Banyak om Jadi, ya setelah Uncover pertama Nah, di Uncover kedua ini kan kita jadi Terutama saya dan mungkin teman-teman yang lain tim juga Kita lebih, bisa lebih Mengenal Papua lebih dekat, lebih erat dan lebih memahami gitu Karena kami pikir kalau kami atau kita semua ingin membangun Papua Jangan cuma mendengar katanya-katanya Jangan hanya melihat dari foto-foto saja Terus kemudian mendengar orang bicara saja Tapi, ya itu tadi Kita harus datang, harus lihat Papua Kita harus lebih memahami Jangan orang Papua yang harus terus memahami kita Tapi, bagaimana kita bisa membangun, bisa dekat dengan mereka Kalau kita tidak memahami Jadi, lebih ke apa ya Perjalanan hatinya tuh, batinnya luar biasa Banyak menemukan tokoh-tokoh inspiratif Orang-orang hebat Kita juga ada ketemu Ibu Lin Cekogoya Ketemu juga ada seorang miner yang luar biasa Pengabdiannya, kerjanya Baik, kembali ke Yuleks dan Michael Yuleks, sebagai anak Papua, putra daerah asli Setelah melihat Atau banyak melihat Dari pengalaman Uncover Papua pertama dan kedua Apa sih sebenarnya harapan sebagai putra daerah? Dari awal perjalanan Uncover 1 Jalan di sana semakin bagus Sekolah-sekolah semakin banyak ada guru Yang di gunung Puskes masih lebih bagus sekarang Mudah-mudahan dengan tayangan ini Yang di pantai juga nanti bagus Karena yang lalu kita di gunung Sekarang kita turun ke pantai Mudah-mudahan yang pantai juga Jadi bagus Jadi Papua berkembang dan maju ya Sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia Baik, Michael apa harapan sebagai putra daerah? Ya mungkin seperti yang tadi saya sudah bilang Om Beberapa daerah yang Ada jalan, ada semuanya Tapi tenaga-tenaganya seperti dokter dan lain-lainnya Itu yang diperlukan Dan waktu syuting beberapa teman juga Yang nonton bukan hanya Papua di seluruh Indonesia Mereka yang punya kontak saya lewat sosial media Bagaimana caranya saya bisa melakukan sesuatu Saya mau mengabdi atau apa Jadi mungkin bisa jadi sarana untuk Ikut membantu di sana Ini yang mau tampakan? Ya mudah-mudahan Ya itu tadi dengan adanya tayangan ini Yang menonton juga tergerak hatinya Jadi tidak hanya penonton biasa Tidak hanya masyarakat Indonesia Tapi juga banyak perusahaan-perusahaan yang lain Dan juga bekerja sama dengan Dinas-dinas pendidikan Dinas kesehatan Ya ini kan sudah 2016 gitu Kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi Anak Papua yang tidak bisa sekolah Tidak bisa baca, tulis, berhitung gitu loh Jadi ya berikan mereka kesempatan Seperti anak-anak Indonesia lainnya Karena mereka juga pasti bisa Baik Di akhir acara ini Bagi Anda yang di tangan kanannya Ada stempel Ayo Maka Anda akan mendapatkan Ada seratus orang akan mendapatkan Goodie bag dari PT Freeport Berisi t-shirt dan buku Siapa yang dapat tangkat tangan? Seratus yang di kanan? Wow Banyak ya Baik Dan bagi Anda yang di tangan kirinya sekarang Di tangan kirinya ada stempel Anda mendapatkan Goodie bag dari Alenia dan Astra Yang tangan kirinya di stempel boleh angkat tangan? Iya Itu yang dapat ya Dan terakhir Bagi Anda semua Yang ada di studio Saya akan bagikan satu buku Papua berkisah Dan ini semua dapat satu-satu Bagi Anda di rumah Jangan khawatir Anda juga bisa mendapatkan buku ini Melalui website Di situ ada undian Silahkan ikut Ada seratus buku yang akan kami bagikan Akhir kata Semoga inspirasi dari Papua ini Membuat kita tambah semangat Bahwa kita satu Nusa Satu bangsa Satu bahasa Indonesia Terima kasih 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 Terima kasih